Halo Rek, selamat datang di channel Kacung Gaul by Denpo Halo guys, disini Denny Selamat kenal semua, semoga sehat selalu ya, amin Oke guys, di konten kali ini saya akan bahas kaliber sepeda motor ya Part penting bagian pengereman guys Jadi kali ini kita akan sama-sama belajar dan mengenal atau mengerti kegunaan kaliber itu sendiri Jadi guys, kaliber itu memiliki dua tipe ya Kaliber aksial dan kaliber radial Jadi sama kayak seperti mas rem yang kita bahas sebelumnya ya Ada yang radial dan juga aksial Jadi guys, kaliber tipe aksial adalah dari segi pemasangannya ya Itu tegak lurus dari permukaan disk cakramnya Dan untuk kaliber aksial Perbedaannya ada di sebelah sini guys Oke, ini kaliber aksial ya Jadi perbedaan kali praksial berada dalam segi pemasangannya Dia bautnya di samping Ya, di samping Dan tempat pembuangan minyak remnya ada di sini guys Ini tempat pembuangan minyak rem Dan untuk pistonnya ini 4 piston guys Aksial 4 piston Pistonnya berada di sini guys, di dalam sini ya Ada 4 Dan untuk tempat Penempatan selang remnya ada di sini ya Dan kaliber ini adalah kaliber dual blow guys Kalian bisa lihat di sisi ini Ada garis Yang bisa dibuka untuk dipasang ke disk break Dan ini ada bautnya untuk membuka Lalu Dipasang dan selesai Oke, next Dan ini juga sama Kaliber aksial Baut yang berada di samping Pemasangannya Pembuangan minyak rem Ada di sini juga sama Dan ini 2 piston ya guys Lapis ton Kanan giri ya Oke, next Oke, next Di sini ada merk KTC Racing Dan aksial juga Baut di samping Pembuangan minyak rem Ada di sini Dan ini untuk apa guys ya Coba kita lihat Nggak tahu aku cukup Ada baut Baut kayak gini guys Ini baut apa ini Nah jumlah pistonnya ada 2 guys Sama seperti yang tadi Kecuali yang berimbu ini ya Yang berimbu ini 4 piston Dan ini 2 piston Sama dengan Rip it juga 2 piston Aksial Cocok untuk bebek Dan meti guys Karena bracketnya Customnya cukup mudah Ketimbang yang Radial Dan kaliper ini memiliki 2 jenis guys Yang fix Dan yang fleksibel Kalau yang fix Itu pengereman Pada waktu tuas Ditarik Posisi kalipernya Akan diem ya Sedangkan yang fleksibel Dia akan sedikit goyang Secara Kedua jenis ini Harus dikombinasikan Dengan Disk brake Floating Dan non-floating Guys Jadi yang fix Memakai floating Sedangkan yang fleksibel Menggunakan Non-floating Oke Sudah paham Sampai disini Dan jangan lupa Sesuaikan dengan Keputuannya Oke Selanjutnya Kaliper radial Perbedaannya Juga Berada di Tempat Masangan Baut Jadi radial Bautnya Ada di atas Sedangkan Axial Berada di Samping Ya Di samping Dan ini Di atas Cara Pemasangannya Juga Sama Cuman Beda Bautnya Posisinya Dan juga Di bracketnya Kalau bracket Untuk radial Guys Biasanya Dibutuhkan Custom Atau Di kalipernya Itu juga Ada bawaan Yang udah Disiapin Tapi kadang Juga gak ada Jadi harus Dikustom Untuk dipasang Di kendaraan Kalian Yang Sisinya Dibawa 150 Kilometer Perjam Sedangkan Untuk Axial Untuk Customnya Lebih mudah Karena dia Pemasangan Bautnya Berada Di samping Dan di Limbo Ini Yang radial Juga Udah ada Bracketnya Langsung Guys Ini dia Bracketnya Jadi Bracketnya Kalau dipasang Di Disbricknya Itu Modelnya Kayak Axial Disamping Sedangkan Untuk Yang dimasukkan Ke Tempat Pemasangannya Untuk Kalipernya Dia berada Disini Dan juga Ada tanda Panah Berarti Kita Masangnya Arut Seperti Ini Dan Ini Bracketnya Kita Colokin Kayak Gini Dan Lalu Dipasang Di Disbrick Oke Jadi Itu Perbedaannya Udah Banyak Dan Untuk Piston Radial Ini Ada Empat Guys Disini Kalian Lihat Ada Lekutan Ini Guys Disini Diameternya Kecil Ini Yang Kecil Nomor Serinya Ini Yang Besar Guys Piston Yang Besar Ini Yang Kecil Yang Axial Ini Ini Piston Kecil Empat Piston Sedangkan Yang Radial Ini Piston Besar Empat Piston Dan Juga Dual Block Kalian Lihat Ada Garisnya Disini Oke Jadi Kalip Radial Ini Pemasangannya Sejajar Di Permukaan Dischakra Dan Perbedaan Performa Dari Kedua Tipe Ini Jelas Jelas Beda Jauh Dan Jangan Lupa Sesuaikan Dengan Keputuannya Jadi Perbedaannya Dari Performa Radial Jauh Lebih Paten Ketimu Si Pertanyaannya Kenapa Demikian Karena Untuk Tipe Radial Ini Biasanya Digunakan Untuk Motor Motor Muge Atau Superbike Maupun Motor Balap Seperti Moto GP Atau Motocross Juga Menggunakan Radial Karena Dari Segi Pengereman Memang Sangat Cocok Untuk CC Yang Di Atas 200 Kilometer Perjam Untuk Tipe Radial Ini Terkadang Dipasangi Dengan Alat Detektor Atau Sensor Untuk Mengukur Kekuatan Pengereman Guys Jadi Kalau Motor Motor Balap Biasanya Pakai Gitu Jadi Jadi Kalau Untuk Dipakai Sehari Hari Tidak Perlu Yang Seperti Itu Jadi Pada Umumnya Kita Menggunakan Motor 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 Bersisi Kecil Yang Kecepatannya Tidak Sampai 200 Kilometer Perjam Itu Dari Segi Pengereman Tidak Terlalu Banyak Pengaruh Untuk Kita Gunakan Yang Radial Karena Rata-rata Mayoritas Pemakaian Harian Dalam Kota Pastikan Kecepatannya Antara Biasanya Sih Kalau Emak-emak Gitu Ya 40 50 Dan Dia Nyetirnya Di Tengah-tengah Kalau Kita Kelaksan Dia Marah Dia Belok Tidak Riting Kadang Dia Mau Belok Kadang Dia Lurus Ritingnya Masih Nyala Ya Itulah Ma'amat Sedangkan Kita-kita Pemuda Mungkin Bisa Sampai 60 80 Atau Juga Bisa Sampai 100 Kilometer Perjam Jam Yaitu Maksimalnya Kurang Lebih 100 Kilometer Perjam Jadinya Untuk Segi Pengereman Aksial Maupun Radial Agak Beda Jauh Karena Kita Menggunakan Itu Tidak Terlalu Kenceng Beda Kalau Balapan Di Atas 200 Kilometer Kita Pakai Cakram Kita Pakai Apa Tadi Kaliper Aksial Jelas Tidak Ngeram Nabrak Itu Pasti Agar Pengeremannya Lebih Bagus Karena Dua Piston Yang Kalau Kanan Kiri Dia Di Waktu Pengereman Itu Pasti Enak Lebih Enak Dan Untuk Empat Piston Rasanya Kurang Pas Karena Kendaraan Kita Enggak Seberapa Kenceng Enggak Di Atas 150 CC Jadi Untuk Segi Pengereman Sama Aja Buang Buang Duit Kalau Beli Radial Apalagi Yang 4 Piston Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Kita Akan Bahas Disbreak Atau Cakram Floating Dan Non Floating Jadi Sampai Jumpa Di Video Terikutnya Bye Bye